hai 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 teman-teman kembali dengan Safiya Hanung hari ini Hanung lagi bikin bikin apa saya bikin kreasi kreativitas anak berupa malam atau lilin semacam playdough teman-teman tapi ini yang versi murahnya beli beli di abang mainan keliling Hanung bikin boneka lucu apa itu Nung boneka ya kasih lihat teman-teman coba Wow mukanya belum jadi teman-teman kerennya dan selain itu Hanung juga bikin keren lihat tuh kreatifnya kanungnya nih ada daunnya detail banget nih kakak hatinya wortel mana jeruk Oh yang ini jeruk teman-teman ini jeruk yang ini wortel terus yang ini nanas bahasa Inggrisnya apa nak penepel lihat tuh mini banget terus yang ini Wow strawberry bikin strawberry mini ya tuh bagus sekali aku bikin apa apanya mana nak coba tata mama Wow nah ini ini apelnya kerennya kreatif Wow bonekanya udah hampir jadi teman-teman kita lihat lebih dekat wooo kayak Marsha bukan dia pakai jilbab ya Wow bonekanya cantik teman-teman dia pakai jilbab mini-mini nih jadi ini ceritanya bikin kreasi kreatifitas miniatur Nung ya serba mini nih bahan-bahannya ini beli di abang mainan harganya murah teman-teman 3000 atau 2000 gitu coba kita lihat cara bikinnya teman-teman keren eh pakai sepatu pakai hijab tuh bagus detail banget sebelum bobo biasanya seperti ini teman-teman teman-teman bikin kreasi dulu nih teman-teman cara membuatnya hanya mau bikin orang lagi caranya dari kuning kita ambil terus kita bikin boneka lagi ya kalian kalau mau tiru juga boleh pakai yang dari abang mainan atau enggak dari warung-warung terdekat juga bisa atau dari peledu bikinan sendiri dari tepung terigu kalian bebas kalau misalkan bikinan sendiri itu bebas besok kita bikin video bikin peledu ya dari bahan yang ada di dapur mamah ya kalian boleh ikut bikin juga cuma butuh dua bahan doang tepung terigu tepung terigu air sama warna makanan betul cuma tiga doang gampang loh teman-teman besok kita praktekin ya teman-teman sekarang kita pakai malam dulu oke dibikin bulet bikin bulet terus aku mau jilbabnya warna pink jangan lagi biru oke terus kalian bulet lagi di buletin lagi pastiin jilbabnya itu lebih banyak ya Oh gitu karena dia lebih menutupi bagian buletan yang pertama ya kalau kelebihan juga tinggal diambil lebih baik lebih daripada kurang ya ini kalau jadi bulet kalian mengepengin pakai kalau kalian taruh di tangan terus dipipihin oke sebenarnya udah ngantuk teman-teman udah jam sepuluh malam tapi dia masih pengen bikin kreativitas tuh dipipihin nah jadinya kayak gini nggak usah rapi-rapi terus kalian gini oke Oh keren sekali nah ini kan ada di belakangnya bisa buang jangan ditekan jangan ditekan tekan dulu ya kalian giniin tapi jangan ditekan juga giniin ya biar biar dia tuh rata aja tapi nggak nakal nah gitu jadi seperti ini ya tinggal bikin badannya terserah badannya mau enak aku kayaknya badannya mau enak kalian ambil agak banyak karena badannya itu kan harus besar oke kalian bikin oke ini kurang eh eh nah sekalian buletin lagi buletin lagi buletin lagi buletin lagi ini kan jadi bulet besar nih Oke lanjut kalian agak lonjongin sedikit oke eh 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 kayak gini oke jadi seperti ini terus disatu ini nih pakai sisa yang padi kalian ambil sedikit terus kalian dia pengen lagi ini terus habis itu kayak gini sedikit aja terus habis itu giniin oh itu jilbabnya gitu ya Iya terus habis itu eh malam mobil yang ini terus habis itu tinggal di satuin oke Oh jadi nyambung ya jilbabnya pintar coba kasih nah temen-temennya nah akhirnya kalian tinggal bikin tangan sama kakinya sendiri aja oke 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 good bagus teman-teman oke cuci tangan habis itu kita bobo oke oke teman-teman sayang udah bersih-bersih Mama Iya Iya dong Mama kan hanya buat nemenin hanum sampai bubuk pules mau didongengin apa ande-ande lumut ini mama udah bawa nih nih pegang buka alaman pertama kita mendongeng dulu teman-teman ande-ande lumut berdoa bismillahirrahmanirrahim bismikahallahu ma'ayah wa bismikah amatang pada suatu ketika di kerajaan jenggala diserang oleh kerajaan musuh di saat pertempuran sengit berlangsung permaisuri raja yang bernama Putri Dewi Sekartaji melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari jenggara ketika di beliasu psik-seri Terima kasih.